Saya pada saat buka bagasi, ceritanya tuh naruh barang ke dalam sini. Tapi keempat roda lainnya kita cek nih. Sebelah sininya masih terkunci, jadi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Saya ada di mana nih? Ada yang tau nggak? Udah pasti tau ya. Saya ada di Hyundai City Store Supermall Karawaci. Tepat ini ada di mana? Ada di dalam mall Supermall Karawaci. Dan ada di lebih barat. Jadi kalau kalian mungkin sudah biasa main ke sini. Tapi banyak yang belum tau loh. Orang taunya biasanya masuknya dari lobby sana, lobby utama. Nah kalau di sini lebih barat kalian harus muterin dulu. Muterin mallnya dan nanti masuknya dari parkiran yang ujung. Setelah muterin, setelah MACD. Masuk dari situ. Di sini kalian bisa ngapain aja. Jadi bisa lihat mobil ada handek kereta, ada palise di ujung situ. Ada stargazer. Bahkan kalau kalian punya mobil listriknya mau nge-charge. Di depan lobby utama itu ada untuk wall charger. Wall listrik. Wall charger. Wall listrik. Jadi pokoknya bisa nge-charge mobil listrik kalian ada di situ. Ya udah. Saya mau ngapain sih hari ini? Saya hari ini mau bikin review. Paliseed. Signature. Ini harga Rp. 992. Jadi paliseed itu ada tiga macam. Yang pertama tipe prime. Harga Rp. 855. Yang ini Rp. 992. Yang paling mahal AWD. Itu harga Rp. 1,1M. Harganya nanti saya taruh di layar aja. Buat kalian kalau misalkan mau nanya-nanya harga cash, harga kredit. Boleh tinggal telpon WA aja. Nampil nomor handphone saya taruh di sini. Kalau misalkan mau datang langsung. Yaudah langsung ke lobby barat sini di Supermall Karawaci. Yuk kita langsung review. Nah sekarang kita langsung bahas bagian depannya ya. Di sini semuanya warna hitam. Nah grill-grill di sini juga warna hitam semua. Dan di sini ada tambahan kamera 360. Logo handinya juga di sini warna hitam. Terus di sini ada sensor. Ada sensor juga. Di bagian sini ini warnanya itu grey. Di bagian bawahnya sini ya. Dan lampu-lampunya di sini proyektornya ada tiga ya. LED. Dan di sini signature lemnya memanjang. Ini terputus di bagian sini. Cakep banget ya. Dan di sini ini ada lampu sennya di sini ya guys. Cakep banget. Kalau kalian lebih suka yang model lama atau model ini? Coba boleh komen deh. Kalau kalian perhatiin. Di bagian kaca situ. Itu tuh ada kayak kamera kan. Nah kayak sensor. Itulah sensor dari fitur Hyundai Smart Send. Jadi dia ada fitur forward collision avoid and assist. Ada lane keeping assist. Ada lane following. Jadi anti-nabrak mobil depan. Anti perpindah lajur. Terus kalau misalkan ada mobil atau motor yang dari belakang. Dia nanti juga ada bunyi-bunyi. Dan display itu nyala lampu. Jadi udah paling lengkap banget. Dan ini mobil kedua dari Hyundai yang sudah ada. Smart cruise control. Jadi yang pertama kan Ioniq dulu. Ioniq 5 kan. Udah ada smart cruise control-nya. Nah sekarang di sini ada. Kuncinya nanti tuh dapet seperti ini. Ini ada tombol apa aja. Lock. Terus unlock. Ini hold untuk bagasi belakang. Ini hold lagi untuk nyalain mesin. Dan ini tuh bisa dicopot gini loh. Bisa dicopot untuk kunci manualnya. Sekarang kita praktekin lagi starter mesin dari sini. Pencet lock. Lalu pencet hold. Sekitar 5 detik. Dia nanti mesinnya langsung nyala. Tapi posisi mobil masih terkunci. Posisi mobil masih terkunci. Tapi karena ada lemol saya matiin aja. Oke. Terus mau kasih lihat lagi. Ini bisa dibuka gak mas? Kaca-kacanya. Kita pencet dan tahan tombol unlock. Pencet terus. Semua window turun. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalian kalau misalnya lagi starter. Dari sini. Itu nanti udaranya bisa keluar. Semua udara panasnya kan. Terus. Kalau misalnya mau nutup lagi. Tinggal pencet dan tahan tombol hold. Ya. Tombol hold. Tombol lock maksudnya tuh. Naik semua kan. Terus karena ini sudah ada blue link. Jadi kalian bisa starter mesinnya. Pakai handphone doang. Dan bisa nyalain dari sini. Tapi kalau dari remote. AC-nya tuh nyala apa enggak. Tergantung settingan terakhir. Jadi kalau misalnya settingan terakhirnya itu. AC-nya dimatiin dulu. Berarti dia gak nyala. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Ini sudah ada pegasnya. Tuh. Pakai satu tangan. Tuh. Ya kan. Pakai satu tangan bisa. Bagian mesin. Dia sudah dilapin dengan perdam. Ini layout mesinnya. Dia mesinnya tuh 2200 ya. Mesinnya 2200 cc. Turbo. Ya. Tenaganya itu. Top powernya tuh 200 PS. Di RPM-nya 3800. Nah. Kalau torsinya tuh di 440 Nm. Di RPM-nya. Antara 1750 sampai 2700 ya. Ini layoutnya seperti ini. Dia 8 percepatan. Jadi tenaga maksimalnya tuh dicapai. Di RPM-nya 3800. Cukup ringan. Nah kalau torsinya tuh di 440 kan di RPM-nya 1750 sampai 2750. Cukup rendah kan RPM-nya. Jadi. Lebih irit. Lebih bertenaga. Ini layoutnya ya. Kalian bisa lihat ya. Ini letak minyak krim di sini. Air radiator. Ini air wiper. Ini ada cover-nya. Air intake-nya setinggi nih. Cukup tinggi ya. Cukup lumayan tinggi. Sudah mantep ya. Kalau velg-nya di sini kalian lebih suka yang lama atau yang baru. Boleh komen deh. Profilnya dia 245. Ini tebelnya tuh 50. Ring-nya 20 guys. Bautnya ada 5 ya. Ada 5. Ini silver dan grey. Nah di sini. Ada over finder-nya nih. Bahannya dock. Jadi kalau ada kena kerikil. Nggak langsung kena ke body ya ke sini. Di bagian bawah sini. Samping itu ada. Nggak ada set skirt. Cuma di sini kayak set body molding. Itu letaknya ada di bawah. Ini warna silver. Ya. Di sini. Ada kamera 360 nih guys. Ini ada kamera 360-nya. Terus kalau kalian perhatiin. Di sini itu ada. Nih. Ini blind spot-nya. Jadi kalau misalnya ada mobil motor yang lewat dari sini. Ada bunyi-bunyi. Udah semuat entry. Ini satin chrome. Dan di sini juga. Chrome-nya memanjang dari sini. Ke sini nih. Tuh. Sini. Cakep ya. Ini roof rail-nya juga sudah chrome. Bagian samping sini ya. Handle-nya itu sudah semuat entry. Jadi kalau misalkan kita nggak pegang kunci. Kita. Kalau kita pegang kunci ya. Pencet dia ngebuka. Eh ngebuka. Kita pencet lagi. Dia otomatis langsung ngebuka. Udah. Nah. Di bagian dalamnya sini. Ini sudah sub-touch. Ya kan. Ini interiornya warna navy blue ya. Nyebutnya ya. Ada lagi interiornya warna burgundy. Terus di sini wooden panel ya. Terus di sini sudah memory seat. Jadi bisa diatur ya. Misalkan. Yang si pengemudi A. Atau driver-nya. Biasa pakai yang seat 1. Si owner-nya bisa pakai yang 2 gitu. Jadi nggak usah. Otak atik-otak atik gitu loh ya kan. Ini untuk tombol-tombol retractable. Left, right. Tinggal geser kiri-kanan. Tuh. Ya kan. Kiri-kanan ya kan. Oke. Terus ini untuk pengaturan mirror-nya. Ini lock dan unlock. Terus ini power window semuanya sudah auto up and down ya. Semuanya ya. Terus di sini untuk save exit-nya. Save exit control. Jadi kalau dipencet dari sini. Bagian belakang itu nggak bisa dibuka ya dari dalam ya. Gitu loh. Speakernya sudah infinity. Terus di sini tempat ke folder ya kan. Ini juga buat semen unit juga. Nih. Tekanan angin letaknya ada di sini teman-teman. Depan 35. Kalau misalnya diisi 3 orang. Depan 35. Belakang 35. Tapi kalau misalnya diisi full. Depan 35. Belakangnya 35 juga sih. Sama aja. Pse ya statuannya ya. Nih. Interiornya. Dalamnya seperti ini joknya. Cakep nggak? Ya memang akan cenderung lebih kotor. Kalau kalian merawatnya nggak apik ya. Nuh. Ya. Joknya sudah. Nih. Sudah elektrik. Tuh. Sudah elektrik semua ya. Ini untuk apa? Ini untuk lumbar supportnya nih. Kalau kalian perhatikan ini. Sebelah sini ya. Lumbar support jadi nyaman banget. Terus ini untuk. Menopang ini paha ya. Di bagian sebelah sini. Ini untuk hole untuk power back doornya. Ini untuk matiin traction control. Ini untuk rem tangan. Begitu saya tutup pintu. Langsung disambut. Ini setirnya sudah. Kulit udah pasti. Ya. Ini tombol-tombol canggih semua. Ini ada cruise control. Sudah smart. Cruise control. Yang ini untuk tombol menu-menu. Ini untuk tombol pause and play. Untuk cruise controlnya. Ini untuk naik turunin kecepatan. Nah kalau yang ini untuk lane keeping assist atau lane following. Ini untuk matiin yang itu. Forward collision avoid and assist. Setirnya udah pasti tilt dan telescopic lah ya. Gak perlu diragukan lagi. Ini untuk pedal shift. Dan disini lampunya settingannya sudah auto semua nih. Kalau lihat disini sih wipernya belum auto ya. Ini udah pasti tilt dan telescopic. Tilt dan telescopic udah ya. Head unitnya. Sekilas kalau kalian perhatiin dari Stargazer Ionic. Bentuknya mirip-mirip kayak gini tuh ya. Ini soft touch. Nah ini soft touch ya kan. Ini soft touch betul. Ini ada speaker. Spion sini sudah auto chromic mirror. Nah ini yang terbaru. Dia ada tombol blue link dan SOS ya. Lihatnya nyala semua. Kita buka ya. Sunroofnya dia kebuka guys. Ya biar lebih terang. Nutup lagi. Pada saat nutup ini masih manual guys. Open. Biar terang ya tuh. Itu panoramik. Gak bisa dibuka kacanya. Spionnya sudah auto chromic mirror ya. Nah ini yang tadi saya bilang sensor-sensor untuk yang handi smart side-nya. Di sini ada tombol banyak nih. Ini tadi tombol blue link. Ini SOS. Ini untuk lampu. Interior. Kanan. Interior kiri. Ini interior semuanya ya. Nyala ya. Nah ini untuk. Ini. Kalau pintunya kebuka dia nyala gitu loh. Ini tadi tombol yang panoramik. Ini yang sunroofnya. Gitu guys. Benernya. Pada saat dipencet tuh buka. Ini apa? Kaca buat ngobrol sama penumpang yang di belakang guys. Ya. Ini. Ini sun visor-nya. Ada nyala lampu. Belah kanan. Maupun kiri. Terus di sini. AC-nya tuh dual zone. Kanan dan kiri. Ini tombol defogger depan. Tombol AC. Matiin. Blower. Ini untuk semburannya lengkap banget. Ini AC belakang. Rear climate. Ini untuk sirkulasi udara dalam. Ini untuk defogger belakang. Banyak banget ya. Apa nama? Parkir. Terus ini untuk kamera 360. Shortcut lah. Shortcut. Terus di sini. Kalau saya lihat nih. Ini ada downhill. Berarti kalau ini ada downhill. Berarti ini yang AWD. Berarti ini AWD. Ya. Sorry. Tadi berarti saya salah sebut. Ini yang AWD berarti. Karena saya tahu dari mana ini. Tuh. Ya. AWD. Tuh. Terus ada ininya. Tirene. Ada snow, mud, sand. Tuh. Begitu kita pilih. Snow, mud, sand. Driving mode-nya nih. Semuanya ada di sini. Tinggal puter-puter aja gini. Tuh. Ya. Tinggal puter-puter. Ada comfort, eco, sport, sama smart. Terus yang Tirene. Ada snow, bersalju, mud, lumpur, sama berpasir. Ini tampilnya sama persis dengan kayak kereta ya. Atau kereta yang niru ini sebenarnya gitu ya. Ini untuk auto-hole. Terus ini metiknya. Personalnya ada di sini. Ini mau R, N, D, P ya. Nggak ada tombol. Ini untuk penghangat dan pendingin nih. Kanan-kiri ya. Asik banget loh. Terus di sini tombol radio. Tuh. Radionya di sini. Tanggih. Tampilannya oke. Sebenarnya kalian hati-hati ya. Kalau taruh parfum kayak ini. Parfum ini kalau bercak kena ke sini. Aduh susah banget ngilangin ya. Susah banget. Ya. Ini untuk. Ini hazard. Ya. Home. Ada di sini. Ada phone. Ada setup di sini semua. Dan untuk pengaturan menu-nu ada di sini. Udah pernah saya bikin ya. Udah pernah saya bikin. Nanti linknya saya taruh situ. Oke. Ini layout dari sebelah kirinya ya guys. Tuh. Cakep. Seatbeltnya ada adjuster. Dan ada airbagnya. Terus ini tempat cup holder. Wireless charger-nya di sini. Tempat cup holder nih. Tuh. Konsolnya. Di sini juga ada power outlet ya. Di sini tuh. Ini ada power outlet. Di sebelah sana ada USB charge. Di ujung sana ada USB charge ya. Tuh. Penumpang sini. Nah di sini juga ada tirai. Kalau kita butuh privasi lebih bisa dinaikin. Manual sih memang. Masih manual sayang sekali ya. Tapi udah cukup oke lah ya. Jadi kalau nggak perlu nabah-nabah tirai kayak rumah gitu. Nggak perlu ya. Terus ini tempat cup holder. Ini kepake banget asli. Jadi buat taruh minuman nggak pusing. Jadi nggak harus di sini. Di sini banget. Ini udah auto up and down. Tempat simpen-simpen. Ini juga sudah sub-touch ya. Sub-touch. Ini ada speaker juga. Di sini juga ada speaker. Ini tuh ya. Tempat cup holder. Nah banggunya sini. Warnanya cantik banget. Ya. Di sini tuh ada isofix ya. Cantolan untuk baby car seat ada. Bangu tengahnya kapten seat. Ada si bed pocket. Kalau masuk ke bangku ketiga gimana mas? Tinggal pencet dari sini. Atau dari sini. Kita langsung ya. Nih. Udah tuh langsung bergeser ya. Marik dari sini. Tinggal tarik dari sini. Atau dari sini juga bisa. Sama ya. Tuh. Ini ada power outlet. Ini untuk pemanas dan pendingin. Kiri kanan. Sebelah sini. Sebelah sini. Dan ini juga temperaturnya ada. Jadi berarti mobil ini triple zone ya. Kanan kiri sama belakang. Ada tiga. Ini ada USB charge di sini. USB nya banyak banget. Jadi kalian nggak perlu kehabisan baterai nih. Tuh. Dia ada di sini kan. Ini untuk lampu. Ya. Kanan kiri. Ini untuk blower AC. Ini ada hand grip ada di sini. Di situ juga ada hand grip ya. Ini letaknya. Ini sensor apa sih? Sensor ultrasonic. Jadi kalau misalkan ada maling itu lebih aman lah ya. Ini pasti akan bunyi alarmnya. Dan sekarang saya duduk di bangku kedua. Menurut saya nyaman banget. Jarak kepalanya cukup tinggi. Ya. Cukup tinggi. Cukup oke lah. Ini. Tinggi saya 105 cukup oke. Untuk masuk ke sini. Berpindah-pindah juga gampang banget. Tuh. Tuh gampang banget ya. Ini laut dari sebelah sini ya. Terus sebelah sini juga ada airbag. Nih ada airbag. Di sini juga ada airbag ini ya. Yuk. Gampang banget masuknya. Di sini ada USB charge. Ini ya. Yang untuk. Ini type C kan. Ya kan. Untuk type C ada tuh. Tempat cup holder di sini. Terus di sebelah sini juga ada untuk USB. Ini. Bukan USB charge. Ini type C. Ini ada speaker juga. Seat belt juga ada. Jadi untuk di bagian sini. Ini bisa untuk 3 penumpang guys. Bisa untuk 3 penumpang. Tinggi saya 165. Saya duduk di bangku ketiga. Cukup oke. Cukup gede ya. Cukup gede. Kakinya bagaimana mas? Nih kakinya bisa lihat sendiri tuh. Cukup lega tuh. Cukup lega ya. Ini layout dari belakang sini ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan ada uang. 900-an hampir 1M. Kalian pilih ini. Atau milih brand lain. Ini berarti kan. Harganya mirip-mirip kayak Alphard juga gitu kan. Kalau di Kia tuh ada Kia Grand Carnival guys. Cakep sih. Bagian belakang sini. Antenanya sudah sub-in. Ini Heikmon shop lamp. Di spoiler ya. Letaknya di spoiler. Ini udah ada defugger. Ada wiper. Kamera 360-nya ada juga nih guys. Di sini. Kamera 360 kan. Ini ada emblem palisette. Di sebelah sini ada emblem 2.2D. Nah. Di sini udah ada pake sensor-pake sensor. Ini ada ornament chrome. Lampunya sudah LED ya teman-teman ya. Bagian sebelah sini nih tuh. Ini juga ada ornament chrome juga di sini. Di sini warnanya beda nih. Ini agak lebih gelap. Agak grey. Sudah power back door. Kita lipat rata dari sini. Itu bisa dilipat dari sini. Tapi kalau ini tuh untuk lipat bangun kedua nih. Bukan yang bangun ketiga. Ini kita praktek ya. Ini tarik. Sudah. Dia otomatis langsung ke depan. Kita lipat yang sebelah sini. Tinggal tarik. Lalu dorong. Sudah. Dia menjadi rata seperti ini. Rata full. Nah. Ini tombol untuk apa? Untuk. Kalau kita pencet itu. Lipat. Kalau kita pencet. Nanti itu jognya akan. Lipat. Tuh. Jadi akan dilipat rata kayak gini. Terus di bagian sini. Oh iya ini ada speaker ya. Ini ada speaker tuh. Infinity. Nah. Di bagian sini. Itu kalau pada saat kita buka. Ini tuh ada partisi. Ini dongkrak ya. Ada dongkrak. Nah. Ini partisi-nya. Ini bisa kita pakai. Taruh di sini. Jadi kalau misalkan kita cuma pakai. Dua baris aja. Yang di sini ketutup. Jadi gak bisa di intip. Dari belakang. Gitu. Ini layoutnya. Jadi kalau misalkan. Mau digelarin kasur. Itu bisa ya di sini ya. Oke guys. Jadi video ini sampai di sini dulu. Review-nya. Mungkin udah panjang banget kali ya. Kalau untuk tutorial ini. Settingan. Udah pernah saya bikin sih. Untuk yang sambil jalan sih. Belum pernah. Nah. Buat teman-teman. Kalau misalkan penasaran. Pengen tahu unitnya langsung. Datang aja ke sini. Ke Hyundai City Store. Supermall Karawaci. Letaknya ada di lebih barat. Kalau misalkan mau nanya harga dulu. Silahkan telepon PA ke sini. Terus kalau misalkan. Yang dibuatin video apa. Tinggal komen aja. Sekecil apapun. Jika saya rasa bermanfaat. Manfaat. Tuh sampai belibat. Sekecil apapun. Kalau misalkan kalian minta bikin videonya. Kalau memang saya rasa bermanfaat. Pasti saya bikin. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah. Buat masuk ke sininya. Gampang banget loh. Asli. Gampang banget. Seru. Tuh. Udah tinggal kayak gini. Kalau kita misalkan mau narik gimana mas. Disini tuh ada kayak tali merah. Tinggal kita tarik. Nih. Bisa buat ini. Tuh. Wah.